Sebelumnya di BMN, Dewi Peres tidak dapat melanjutkan masa karantina di Rindam Jaya. Saya tetap berdoa untuk kalian, supaya kalian itu bisa membuktikan bahwa kita itu tetap kuat. Itu batangnya. Pengenalan Medan menjadi salah satu materi yang harus diikuti oleh seluruh calon siswa BMN selama masa karantina. Tumpah, gue gak tau, gue pengen tulang, tulang, tulang. Tunggu, abis itu jadi laki aja. Kita masih berada di lokasi Makodo di Klatkur, Rindam Jaya, Gunung Bundar. Ini merupakan hari ketiga pelatihan BMN. Episode yang lalu, Dewi tidak mampu melewati masa orientasi. Mampukah ke-17 peserta yang tersisa melewati masa orientasi ini? Kita ikuti perjualan mereka dalam BMN. Terima kasih telah menonton! Lihat deh, semua tampak pulas tidurnya. Bisa kita bayangkan gimana jadinya kalau tiba-tiba ada infeksi bendedat dari para instruktur. Apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Cepet lagi, cepet lagi, cepet lagi Cepet lagi, selanjutnya terang capang wujud Gak ada yang keluar Oh kaget banget Saya lihat kemarin aku tidurnya jam 12 itu ya Terus dibangunin kaya gitu Ya bingung bingung deh Ada sepatunya gimana, terus Celana aku, baju aku gitu Agak takut juga gitu Kirain pengen turun sawah lagi pagi-pagi putar begini Sebenarnya bisa pagi-pagi Cuma tadi tidur jam Jam 2-an, baru tidur Terus baru pulas, jadi Agak shock gitu Ya udah selalu buru-buru Oh kaget banget, jadinya tiba-tiba Karena soalnya semalam itu tidurnya jam 1 malam Soalnya ribut gitu kan Ada yang semalam yang ribut, ada yang semalam yang gini Jadi gak bisa tidur Kurang senang juga sih, cuma kayak mana Tapi disini dicobaan juga sih Pagi ini, para peserta Semuanya udah mati Gak ada yang hidup satu bun Gak ada yang meleksa tubuh Semuanya lelok 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 Dengan tidurnya Lelok